Pemirsa cuaca yang kurang mendukung saat ini menyebabkan berkurangnya hasil panen cabai yang akhirnya berdampak pada kenaikan harga. Namun Kementerian Pertanian menjamin ketersediaan cabai mampu mencukupi kebutuhan menjelang Idul Atta 1443 Hijriah. Anomali cuaca yang kurang mendukung saat ini telah menyebabkan berkurangnya hasil panen cabai dari tingkat petani. Dibadah berdasarkan data Badan Pusat Statistik secara nasional hasil panen cabai menurun antara 7 hingga 10 persen dari tingkat rata-rata produksi bulanan yang kemudian berdampak pada kenaikan harga komunitas tersebut. Walaupun Kementerian Pertanian juga mengidentifikasi penurunan banyak dipengaruhi oleh faktor petani yang banyak beralih dari cabai ke pertanian padi. Karena tingginya curah hujan di periode bulan Mei hingga Juni di beberapa wilayah sehingga banyak organisme yang menyerang tanaman cabai. Di sisi lain, mendekati momen Idul Adha 1443 Hijriah, diperkirakan permintaan cabai di tengah masyarakat akan melonjak. Namun saat meninjau sentral lahan pertanian cabai di Desa Kataan, Kecamatan Ngadir Rejo, Kabupaten Tembangung, Jawa Tengah baru-baru ini, Direktur Jeneral Horti Kultura Kementerian Pertanian, Perihasto Setianto menjamin ketersediaan cabai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, meskipun harganya memang agak tinggi. Dari raja itu lah ini, cukup. Vaksin PM, walaupun mungkin memang harganya agak tinggi, misalnya ada beberapa daerah yang dipiasa mencabai, saya akan mengurangi pertanian cabainya. Hasil pandan cabai di Temanggung sendiri setiap harinya mencapai lebih dari 1,2 ton, yang selain dipasok ke tingkat provinsi juga menopang kebutuhan nasional, dengan harga di tingkat petani melambung hingga Rp70.000 per kilogram.